Mungkin ibu bisa sampaikan ke sahabat Lugas TV yang masih muda masyarakat, khususnya masyarakat, yang masih ke usia muda, ayo, mungkin kan kreatif, silahkan bu kasih pesan-pesanmu. Pesannya harus semangat, yang masih muda-muda, yang tua juga semangat kok, semangat cari uang, kebutuhan anak-anak juga kok, ya kan Pak? Terima kasih dari Irkok, semoga bisa memfasilitasi bumbu rapit ini yang belum ada untuk keizinan. Kayak PIRT, kayak halal, mudah-mudahan bisa memfasilitasi ke depannya, dan untuk bumbu rabeq mudah-mudahan lebih maju lagi. Dan nantikan produk kami untuk rabeqnya, kambing, gitu. Katainmu kan tidak banyak lagi nanti. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Langkot, di antara BBS Bincang-Bincang Siang, masih putar UMKM. Kali ini kami hadirkan produk Gipang Asana Famili, dengan honornya Ibu Asmawati Kelurahan Kebonsari Kota Cilgon. Selamat pagi, ya. Sahabat Lugas TV, waktu berjalan terus, langsung saja. Bola kita offer ke Bang Baria Sinaga. Oke, terima kasih Pak Blankon, sahabat Lugas TV. Salam sehat selalu buat kita, dalam kondisi saat ini, dalam bulan kuasa. Semoga kuasa, sahabat Lugas TV berjalan dengan lancar. Seperti kata Pak Blankon, tamu kita saat ini, masih terkait tentang UMKM Kota Cilgon. Masih tergolong usia senja, namun kreatifnya luar biasa. Kita mau tanya, apakah masih waktu usia muda, sudah melakukan produk ini ya Pak Blankon, ya. Sihat ya Ibu? Nggak usah tekan, Bu. Oke, selamat Lugas TV. Acara ini tentunya didukung oleh Dinas Kooperasi UMK Kota Cilgon dengan bekerjasama dengan Lugas TV. Oke, Ibu Asmawati, untuk pertama sekali silahkan menyapa, sahabat Lugas TV. Assalamualaikum, saya Ibu Asmawati. Saya Ibu Asmawati dari Ring Jorinza, desa kebun saya di Kecamatan Cipang. Saya sebagai owner di Pang Hasanah Pemilih, selamat sore. Oke, Ibu Asmawati. Terima kasih Ibu Asmawati, di tempat, di bapak juga ada di tempat kita saat ini di studio kita ya. Oke Ibu, mungkin pertama, tadi Ibu sudah menyapa sahabat Lugas TV, sahabat Lugas TV ingin tahu ini Ibu. Ibu dimulai dari tahun berapa ini kegiatan HOM? Tuduh seri kecil. Oke, silahkan, Ibu. Saya pertama dari tahun 2012 ya. Oh, 17 tahun? Iya, 17 tahunan. Semenjak itu merintis, saya pertama baru 18 kilo ya. Oh. Terus merintis itu, saya ingat itu waktu itu. Terus naik lagi, naik lagi, Pak, sampai sekarang satu tonan, Pak. Oh, luar biasa. Wow, luar biasa satu tonan. Oh. Itu satu ton sudah jadi produk? Atau bahan bakunya? Bahan bakunya, Pak. Oh, bahan bakunya. Oke, luar biasa. Produk dua-dua lebih, Pak. Artinya naik kelas terus nih? Naik kelas. Oh, naik kelas. Naik kelas, amin, Alhamdulillah, Pak. Oke, silahkan, Pak Blanco. Nah, ini menarik sekali nih, Bang. Waduh, ton-tonan udah. Waduh, kaget juga, Pak Blanco. Bu, coba sih, Bu. Gimana ini kok yang dari 18 kilo menjadi ton? Ini gimana, Bu? Coba perjalanannya, pemasarannya. Silahkan, Bu, ke sahabat, ke sini, Bu. Kalau saya pemasaran tetap owner, Pak, I.I. itu, Pak? Online. Online, Pak. Online sama biasa yang ke rumah, Pak. Yang biasalah ngambil, kok dicual lagi, gitu, Pak. Iya, iya. Sampai saat ini? Sampai saat ini, iya. Alhamdulillah sekarang kalau sehari-hari, Pak. Iya. Produk saya kalau seminggu sekali itu 50-70, Pak. 50-70, Pak, ya? Seminggu. Kalau yang hari, seminggu. Oh, luar biasa. Artinya tiap hari? Seminggu sekali bikinnya, Pak. Oh, luar biasa. Oke, Bu. Mungkin Ibu 17 tahun bergelut di bidang usaha ini. Usaha jipang merek hasana. Family. Family, hasana-family. Tentunya, sahabat tugas TV, ada dong kesan kenapa sih disebutkan hasana-family. Jadi, coba silahkan, Bu. Keluat niatnya gimana, Bu? Keluat niatnya itu dari keluarga suami, ya, Pak. Oh. Keluat niatnya itu yang hasana itu mertuasa, ya, Pak. Oh, luar biasa, ya, pak. Masih ada ibu itu? Sudah, nggak ada. Oke, luar biasa. Artinya Ibu Al-Mahumlah yang membuka? Wow, luar biasa. Saya dulunya kan di sana bantu-bantu, Pak. Kan ngebikinin tetangga-tetangga itu, Pak. Ibu itu. Bantu-bantu. Ya, akhirnya pengen sendiri, Pak. Gitu, Pak. Saya kan niatnya, coba saya bikin sendiri. Bisa nggak? Gitu, Pak. Oke. Ini, coba, Bu. Ini ada dua produk Ibu bawa, ya. Coba satu-satu. Coba satu-satu. Ini rasa apa? Harganya apa? Coba sekarang, Bu. Coba, ya. Ini orang, Pak. Ini ori, ori putih. Oke. Sama kacang. Ini harga 35, Pak. 35, wow. Luar biasa, ya. Cukup tercakau, sahabat BUMSTB. Oke, yang satu lagi, Bu. Yang satunya, Bu. Satu lagi ini. Ini ketan hitam, ketan putih, sama kacang, Pak. Ini harga 60, Pak. Varian ada tiga jenisnya. Macam-macam. Harganya? Harganya 60. 62 kali, oke. Tercakau. Sekarang, maklumlah, minyak kan naik. Oh, iya. Naik raka lah juga. Iya, bener, Pak. Iya, ini harga 60. Sekarang naikkan sekarang. Tapi kalau minyaknya udah turun, saya turunin lagi, Pak. Oke. Kalau buat deserum, sebeda. Oh, gitu. Kalau ada besar. Iya. Oke, Bu. Sahabat BUMSTB. Mungkin nggak mencukupi uangnya atau seperti apa. Selain yang dua ini, adakah yang lebih kecil atau masanya? Ibu pisau atau yang plastik-plastik. Kemasan ada yang kemasan. Oh, ada yang kemasan. Oh, boleh disipkan, Bu. Apa aja kemasan. Jadi artinya ada tiga, tiga pilihan. Tiga pilihan, empat pilihan. Ada yang kayak nastar, Pak. Oh, ada empat pilihan. Oke. Silahkan, Ibu, sampaikan. Itu harganya berapa? Itu kalau yang nastar, ini 30 ya, Pak. Kalau yang plastik itu 25, Pak. 25 yang plastik. Isinya sama? Isinya nggak, nggak sama. Lebih banyak itu? Lebih banyak. Nggak, nggak. Lebih banyak. Oh, lebih banyak. Oh, iya. Kemasan beda. Yang ini kan tiga bulu, Bu. Tiga lima, iya. Oh, ini tiga lima. Itu 25? Iya. Tapi dia kemasannya? Kemasan plastik. Oke, luar biasa. Salah, kita sendiri. Oke, silahkan, Pak Belang, Pak. Bu, ini percaya, Pak Belang, udah suatu tahunan. Artinya, kalau nggak terjangkau sama masyarakat, nggak mungkin dong bisa habis begitu banyak. Berarti kan banyak pelanggan yang memang cocok, Bu, ya. Dengan rasanya, dengan harganya, Bu. Sayang ini belum puasa. Bisa kita cicipin. Iya, iya. Ini, Bu, mumpung lagi di Lugas Sipi. Siapa tahu, pemirsa sahabat Lugas Sipi yang baru kan mau pesen gimana caranya. Mungkin, Bu, bisa iklankan sepenuhnya, Bu. Kalau pesen, tulis nomor di bawah ini. Silahkan, Bu. Kalau pesen sahabat Lugas Sipi yang mau lebaran, Bu. Iya, kalau mau pesen, silahkan hubungi ke nomor di bawah ini. 0819-06174552. Oke, luar biasa. Bu, boleh tahu, tanya dulunya, Bu. Ibu kan sudah 17 tahun. Tentunya mulai bergabung di dalam UMK Kota Celebon melalui dinas operasi. Dari kapan, Bu? Dan apa yang Ibu rasakan lampaannya ketika bergabung dengan UMK Kota Celebon? Saya dulu, Pak, gabung sama UMKM, ya, Pak. Tapi saya nggak terus-terusan gabung. Gak aktif. Gak aktif. Uman, saya tuh ngerjain dari saya punya kantin, Pak. Oke. Jadi, saya nggak selamanya ikut, gitu. Oke. Sekarang, pas sekarang, kantin udah tutup. Saya ngegulutip ke UMKM. Alhamdulillah, lancar. Iya. Selalu, gitu ya lah sama UMKM, ya. Dipromosiin, gitu ya. Artinya setelah bergabung dengan UMK, di dalam koperasi, ada peningkatan, ya, Bu, ya? Ada. Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, Bu. Untuk sejauh ini masih online, ya, Bu, ya? Iya, Pak. Kalau ke industri, ke koperasi-koperasi, ke hipermark, belum, ya, Bu? Belum, Pak. Adakah rangka-rangka ke depan? Iya, kemungkinan ada, Pak. Kemarin juga ada perlatihan dari Indomaret, ya, Pak. Oh, iya, ya? Perlatihan itu, gitu. Tapi saya nggak pilih soalnya kemasannya atau presnya gede, kan, Pak. Jadi, banyaknya kemasan kayak gitu. Saya nggak. Nggak, kalau kemasan gitu, saya nggak ngirim. Oke. Oke, tentunya mungkin kekoperasi nanti industri-industri, ya, Bu, ya? Oke, luar biasa. Nah, ini, Bu, kita juga bertanya, Bu. Manfaat yang Ibu rasakan ketika bergabung dengan URK cukup Ibu rasakan, ya, Bu, ya? Eh, iya. Mungkin Ibu bisa sampaikan, nih, kepada pemerintah Kota Celegon supaya harapannya sih berjapa, Bu, kepada pemerintah Kota Celegon. Iya, atau ada usulan, Bu? Silahkan. Ya, harapannya, usulannya, saya mungkin lebih maju. Iya. Sama pengennya, Ma, modal di... Oh, modal di tambang, gitu, ya, Pak. Iya, biasa. Pertama, modalnya gede, Pak. Iya. Oh, iya, iya, iya. Jadi sejauh ini, Bu, bahan baku yang Ibu dapatkan agak susah nggak, Bu? Bahan baku khususnya untuk produk Ibu? Kalau bahan baku nggak, Pak. Kalau bahan baku, ya. Kadang yang hitam, tapi ini yang nggak susah. Oh, ketan hitamnya, Pak. Kalau lelaka, tentunya harganya tinggi juga, Bu, ya. Tinggi. Biasanya 18, 25 kalau lelaka, Pak. Oh, iya, iya. Ah, ini kan musiman, Bu. Mungkin musim lebaran ini... Bilihlah, Pak. Saya kalau lebaran 2.500, 3.000, 3.000, 3.000, Pak. Wow! Tadi Ibu ini menunjukkan saya, Pak, belakang. Video TikTok yang berjajaran luar biasa, luar biasa. Itu siap didistribusikan, ya, Bu, ya? Tinggal... Itu dari mesan itu, Bu, ya? Udah. Wow! Udah, udah, udah. Ini ada yang menarik, nih, Pak. Aku jadi pengen nanya, nih. Penasaran, nih. Takut, Bu, Pak. Apa tuh, Pak? Ini kan udah tontonan toplesgian ribu. Pastinya, Bu, produksinya melibaskan beberapa karyawan, dong. Berapa, Bu, karyawan, ya, Pak? Oh, 5! Oh, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Iya, iya, iya. Luar biasa boleh jadi karyawan. Asik, 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 asik. Oke, luar biasa. Sahabat Lugas TV, usia masih tergolong sedia. Iya. Namun, kreatifnya adalah biasa. Iya. Inilah, sebagai contoh, mungkin ibu bisa sampaikan ke sahabat Lugas TV yang masih muda, khususnya masyarakat, yang tergolong, yang masih usia muda. Ayo, berkitkan kreatif. Silahkan, Bu, kasih pesan-pesan, Bu. Pesannya harus semangat. Semangat. Yang masih muda-muda, yang tua juga semangat kok. Ayo, semangat cari uang. Kebutuhan anak-anak juga kok, ya kan, Pak? Iya, betul. Harusnya semangat, terus kerja keras. Iya. Biar lebih maju, ya kan, Pak? Terwami. Itu. Bukannya ibu bisa, kan? Iya, biar menerkan, Pak, kayak artis, gitu, Pak. Oke, Bu. Sejauh ini, selama 17 tahun melalui online, ibu, lihat kan online itu terpesanannya ada dari daerah mana yang paling jauh, Bu. Ada nggak di luar kota Celegon yang pesan, Bu? Celegon banyak, Pak. Di luar kota Celegon ada nggak? Selain satu, Singapur, Pak. Wah! Oh, ibu. Oh, enggak, Pak, Pak, Pak. Cingapur. Betul kok, bro, Pak. Aduh, menurut biar sejantinya dibati, ya, Pak. Ngerakur, Pak, bukan, Alhamdulillah. Oh, sejauh-sejauh. Aduh. Pak, ibu, ceritakan, lu bisa ketingapur. Aduh, biar biar sejauh, Pak. Ada yang, ada lagi yang gitu, Pak, yang bawa gitu, Pak. Jadi orang terjatuh, kemudian di sana, Pak. Oh, eh. Banyan oleh-oleh Celegon, gitu, Pak. Jadi di bawah itu, kemasan bawahnya, Pak, kemasan, pakai kacang tebel, dikirim ke saya. Ini lebih enak, katanya khas Celegon lebih enak. Oh, luar biasa. Celegon. Memang dari dulu, saya udah tahu, bahwa dipang Celegon ini, merasa enak, Pak, Bang, Pak. Aduh, bu, jadi intinya dari teman, ketika dikirim video, jadi pemesanan. Itu berkelanjutan, bu, pesannya. Wow, sampai sekarang. Iya. Wow, luar biasa. Bang, ini karyanya, kalau dulu kan, Celegon ini, dikenalnya, Baja, Pak, sekarang Jipang. Jipang. Menembus. Menembus. Sampai luar biasa, Pak, ya? Iya, Jipang. Menembus. Oke, sahabat Lugas TV, memang kota Celegon ini identik dengan Jipang. Iya. Makanan seriasnya. Apalagi muncul pada saat musim lebaran hidup bitri ini. Oke, oleh sebab itu, sahabat Lugas TV, dan kepada pemerintah khusus kota Celegon juga ya, supaya ini terus digelalakkan, ini UMK, khususnya beberapa produk juga tentunya kan, tapi yang mudah dikenal masyarakat luas kan Jipang ya. Betul. Kalau tidak salah gitu kan, tapi pun kalau ada produk-produk baru itu adalah varian-varian baru, masyarakat Celegon yang cerati. Ya, Pak Blanko ya, luar biasa. Terima kasih Ibu, ada sekatangan, mungkin ada pesan-pesan kepada masyarakat luar, ataupun, apa ya, Indonesia umumnya, atau lihat ke Singapur, terima kasih gitu. Atau ingin ucapan buat, di live ke plus, atau di alam ke-12? Silahkan. Saya mau ucapkan, mau, apa, mau ucapkan, terima kasih sama Bu Tepi ya, yang udah, membimbing saya, sampai ke Lugas TV, sampai ke mana-mana. Bu, saya pelatihan sampai jalan karti, Bu, saya tak, satu ini. Demi Ibu, biar jangan malu, Bu, saya demi ini Bu, Hasanang Family, sudah tebus ke Mekah, ke Singapur, Bu. Iya, iya, iya. Alhamdulillah, Bu. Oke, terima kasih Ibu Hasanang, yang semuanya, semuanya, semoga Ibu ini, usahanya terus, berkembang Bu, tadi sudah, pengawinnya udah 5, mungkin, tahun depan kita undang, udah berapa Bu? Tadi awalnya, udah 5 bulan dulu, oke, terima kasih Ibu ya, oke. Bang Naga, ini sekarang, nama sumbernya, sudah berganti, kepada, Ibu Neroto Komaria, dari Kebongsari, Celegon juga, produknya Bang, bumbu rabe, kemarin kan rabe nya nih, ini bumbunya, selamat siang, Ibu, siap Bu, Alhamdulillah sehat, ya, langsung Pak, silahkan, oke, sahabat lukas, siap ya Bu, Alhamdulillah sehat, kita hanya, bicara santai ya Bu, ya, oke Bu, silahkan menapas, sahabat lukas TV, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Perkenalkan nama saya, Ibu Neroto Komaria, produk dari, Bumbu rabe, yang selama ini, kita beri nama, Iteh Komar, Iteh Komar, iya, dari, Kelurahan Kebongsari, Kejamatan Cikanggil, oke, Makasih Ibu, Ibu, mungkin, pertanyaan berikutnya, sama mungkin sama Ibu yang, awal tadi, dari kapan Ibu memulai, usaha, home industry, silahkan Bu, iya, mulai, kita jadi WKM, kita dari 2012, tapi, berbagai macam produk, kalau ini yang baru, berapa, baru 3 tahun, 3 tahun, iya, awalnya sih, kalau Bumbu rabe itu, iya, belum ada merek, iya, cuma pesenan dari, orang hajatan, iya, iya, cukuran, APKH, itu, cuma pesen, bungunya aja, iya, belum ada merek, terus, pernah mengirim juga, ke, Qatar, iya, 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 itu dari saudara sih, artinya, Bumbu ini udah sampai kekasar, gitu aja, iya, 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 pemesanan, kalau ada, musim haji, ibu kurban, tadinya, nggak ada merek, dia pesenannya, itu dari, ibu-ibu, kompleks, segala itu, kita belum bisa, untuk mengemas kecil, jadi saya punya inisiatif, ukuran, saya bikin ukuran, untuk satu kilo, karena pemesanan sekarang, itu banyak, ibu-ibu, yang muda, yang, kalau masak, itu nggak, nggak suka banyak, jadi saya punya inisiatif, seperti itu, Pak, oke, ibu, namanya, bumbu rabe, legon, iya, legon ini, artinya, cregor, oke, teh komar, mungkin, diambil dari nama ibu ya, woy, luar biasa, bumbu, boleh nggak bu, disampaikan, harganya ini berapa ini bu, ini bumbu, ukuran, satu kilo, seharusnya geram, terjangkau Pak, cuma 22 ribu, satu, ini, 100 gram, oh 100 gram, oke, 100 gram, 22 ribu, kalau ibaratnya, ini coba, ini sapi atau kambing, kayaknya nggak berkambing, oh kambing, oh kambing, karena cilepon itu, dengan khas cirinya, kalau rapik itu, mesti harus kambing, iya, oh iya, mungkin ada panggian baru bu, karena nggak, nggak semua kan merasa, yang mau makan daging kambing, makanya ada teman-teman, yang pelaku MKM, membuat dari, buat dari sapi, oke, ibu kan hanya baru bumbu, ke depan ini, ada nggak yang langsung bikin, rapik kambingnya, ada, oh ada, sama jual kambing kan nanti bu, benar-benar kambing, enggak, benar-benar kambing itu, kebetulan sih, ada tetangga, oh, sering itu, ngotong buat, AKKH itu kambingnya, dari situ, jadi kita, kalau bersih, oke, Pak Blango, variannya bu, yang sesunya lagi, yang makan itu berapa bu, ini apa ini bu, boleh jelaskan, kalau yang ini, kritik daun kelor, oh, kritik taknya, bukan daun singkong banget, bukan rapet, iya, bukan, kritik daun kelor, kemarin daun singkong, daun singkong, daun kelor, aku, sejauh ini, saya belum tahu apa ini, daun kelor ini, bisa kaya jelaskan bu itu, bahasa celebon atau apa ini, kelor, memang daun kelor bang, kelor, bang Winsa, daun kelor bisa dibikin, oke, kan kalau, orang dulu, orang habis melaitir, kan, walaupun, kalau, susu, sayurnya, tapi ini, cimilan, ini, bisa semua kalangan ya bu, iya, tentunya, boleh bu, harganya berapa bu, murah sih ini, cuma 15 ribu, 15 ribu, 150 gram, 150 gram, dengan harga, 15 ribu, oke, jadi, satu gram itu, 100 perak ya bu, oh, ini, bukan hanya cimilan bang, buat ibu-ibu yang, baru melahirkan bu ya, bagus ya, melahirkan air susu ya, iya, iya, oke bu, mungkin sahabat lukas TV, ingin tahu, dengan bumbu segini, dengan, daging kambing berapa kilo, 1 kilo, 1 kilo, sudah di set ya, 1 kilo daging kambing, tinggal nambah, bulat sama kecap aja, sama garam itu, manteng kami selera, nggak ribet lagi ya, bikin bumbunya, sekarang pengennya banyak yang di Stamje, karena ibu-ibu mudi, oke, ibu baru masuk bergabung, kunjung RKM, dari kapan? dari 2012, kita udah, udah masuk kembali, apa maksudnya, apa maksudnya yang di dapatkan? ya, alhamdulillah sih, buat ada pelatihan, terus ada, kunjungan-kunjungan juga, ada pameran, terus ada, kalau misalkan ini, ada kegiatan, yang buat, cara bikin pemasan, ada perizinan, fasilitasi juga, halal ya, halal macam, sampai jawab-sejauh ini, pemasangannya ibu, sistemnya seperti apa, bu? masih offline aja, pemesanan, ya, kalau online, belum, gitu, paling kalau, yang buat keluar, paling pemesanan, dari antara keluarga aja, artinya, dari tahun 2002, presi ibu mulai, kan udah cukup, hampir 10 tahun, iya, butuh, saat ini, ada tenaga, yang membantu ibu selanjutnya, ibu? ada, ada, berapa orang, bu? tiga orang, wah, orang biasa, tiga orang, memang prosesnya susah aja ibu ya, sangat susah ibu ya, bahkan membhubungan tiga orang, iya, yang bikin susahnya itu, mumpas-mumpasnya, mumpas bawang, tidak apa, gitu, oke, si jauh ini, belum masuk ke infirmat ya ibu, belum ya ibu ya, silahkan ke, harapan kepada dinas koperasi ibu, maka bisa mencoba, mengasalannya juga, terima kasih, indik dari BINCOG, semoga, bisa memfasilitasi, bumbu rabeq ini, yang belum, ada untuk, perizinan, kayak, PIRT, kayak halal, mudah-mudahan, bisa memfasilitasi, kedepannya, dan, untuk, bumbu rabeq, mudah-mudahan, lebih maju lagi, nantikan produk, kandung, untuk rabeqnya, kandung, gitu, kata ibu kan, tidak banyak lagi nanti, oke, berapa ada pertanyaan, mungkin, sudah ibu, harap, baca, bumbu rabeq, ke situ ibu ya, terus, ibu, karyawan, tiga ibu ya, artinya, dengan keadaan sekarang, sudah tiga karyawan, ibu, apalagi nanti, lebih maju, pasti menambah lagi, ya, isya Allah, karena sekarang, itu banyak kendalanya, sih, mak, kendalanya itu, yang paling pertama, itu dari minyak, kita, sangat susah, bercatanya, karena, kita selain, minyak yang biasa, saya pakai, nggak berani, yang memakai minyak, yang asal pakai, iya, karena khawatir, banyak perubahan, dari bahan rabeq ini, oke, oke, artinya gini ibu, dinas perdagangan, kota Celegon, tentunya harus pekah, terhadap UMK, kota Celegon, ya, tentunya, saat ini, masih, mengalami kerangkaan, minyak goreng, harusnya, ada, spesial, buat, usaha UMKM, untuk mempermudah, walaupun, harganya bisa ditekan, untuk sesuai dengan standar, gitu ya, tentunya, dinas kooperasi juga, harus merekomendasikan juga, ke dinas perdagangan, artinya, pelaku-pelaku usaha, kota Celegon ini, merasa, wah, luar biasa, ada rekomendasi, dari dinas kooperasi, kayak kira-kira, jadi, gini, gak, gak, antri lah, gak sulit lah, mencari ya, bu ya, karena ini kan, perekonomian jalan terus, pemesanan ada, mungkin itu, harapannya, bu ya, supaya, lebih mudah, untuk langkah, yang ini, bu ya, kalau bisa, jangan langkah, bahkan turun, turun harganya, bu ya, turun harganya, dan di, fasilitasi lah, untuk, ya, terutama yang dari minyak ini, karena UMKM, untuk penolah itu, yang namanya minyak itu, membutuhkan, siap, setuju, saat ini, boleh gak, harga minyak yang, saat ini, 2 liter itu, berapa ibu, bu, bu, 50 ret, bu, bu, makanya, ibu naikin harganya ya, enggak, kita masih, standar, karena, kita melihat, kedepannya, khawatir, kita naikin, harga, mati ada normal, kita, ya, pelanggan juga, oleh sebab itulah, artinya, dari dinas kooperasi, diminta ya, bu, ya, supaya, ke dinas perdagangan, supaya bisa, mempermudah, pelaku-pelaku usaha UMKM, khususnya seperti, ibu ini, dan yang lainnya, bu, ya, ada lagi, bu, yang mau disampaikan, kepada pemerintah, wali kota kita, Pak Wali, nanti ini, alhamdulillah, produk, Umbu Ratbe, sudah, sudah masuk, siarannya, Pak Yanko, untuk meningkatkan, Bumbu Ratbe, Kilegon ini, barang-barang, yang, di pasaran, kita kasih, minta, normal, seperti biasanya, biar, enggak, kesulitan, enggak, kesusahan, untuk mencari, bahan baku, di daerah, kota Cilegon, oke, saya tambahin, buat, kota Cilegon, Bapak Haji, Nd. Bistia, ya, Ibu ini adalah salah satu kelaku usaha, tentunya, sudah, owner, sudah tiga karyawannya, Pak Wali, dengan harapannya, supaya, bahan baku, supaya, dipermudah, mendapat, dan tentunya juga, harganya harus sesuai juga, ya, mudah-mudahan, Pak Wali, bisa, memberitahkan kepada OPDN, khususnya, Kepala Dinas Perdagangan, dan Dinas Koperasi, untuk merekomendasikan, yang kira-kira gitu ya, cukup, oke, oke, ayo Pak Blakot, ada, mungkin, satu lagi, begini, Ibu, kepada sahabat tugas TV, mungkin, Lebaran ini, juga pada, backlist, karir, silahkan promosikan, kalau, ini, hanya 22 ribu, teman-teman, keluarga, sahabat, jangan lupa, membeli, bumbu Rabek Lekon, yang, bernama, temkomat, yang dari, Kelurahan Kepun Sari, Kota Cilegon, Kejamatan Citanggil, hubungi nomor, di bawah ini, hubungi nomor, di bawah ini, oke, iya, luar biasa, oke, siapa Dugas TV, demikian, bincang-bincang, santai kami, dengan, dua, owner, pengusaha UMKM, Kota Cilegon, dari, jipang, jipang, hasanah, family, yang, sudah hampir 17 tahun, membuka usahanya, dan, ibu ini juga, dari, tahun 2012, artinya, 10 tahun, ini adalah, contoh-contoh, yang, luar biasa, yang, usia sejah, masih kreatif, mudah-mudahan, tahun depan, bu, berkembang, bu, kita, panggil, ibu, dan, ibu sudah, nambah lagi, karyawan, yang sudah berkembang lagi, oke, terima kasih, saya serangkan kepada, Pak Blankon, iya, sahabat, buka TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar, dan, sama-sama, perbincangan, kami, dengan, sumber, siang, di sini, Pak Blankon, hanya menangkap, beberapa benang merah, selalu, dan selalu, boom industri, boom industri, mungkin, itu, yang banyak, bisa, membantu, pemerintah, dalam mengulangi, angka penganggilan, dan, satu lagi, tentang, bumbu rabe, yang pernah, pilihkan, banyak sekali, bahan-bahan, di bumi, musyarat utara ini, ya, rempah-rempah, bukankah, Portugis, kemari, hanya, mencari, rempah-rempah, yang ada di, bumi Indonesia ini, jumpa, jumpa,